Kalau saya sih misalnya cari-cari di properti di Sidorjo itu paling enggak biasanya itu 5 juta, 10 juta, ya kan? Kalau ini cukup 500 ribu, sudah dapat rumah, ya sudah, itu enggak apa lagi. Apalagi tinggal 30 unit nih, ya kan? Ya. Nah, yang pasti bisa langsung di-endel sama manajer marketing, the best manajer marketing nih, ya kan? Ya, jangan lupa segera hubungi nomor ini, mumpung unitnya juga masih ada. Enggak satu blok aja ya, estimasi kurang lebih 30. Hanya 500 ribu. Free semua biaya, free semua DP. Selamat BI, bagus, jamin asisif. Kusus, luar biasa. Salam Wonderland Property. Sobat Wonderland, kali ini kita akan mencoba membahas tentang beberapa materi yang kemarin sempat viral ya di channel YouTube Wonderland Property, yaitu grup Perumtas. Nah, kalau bicara tentang Perumtas ini adalah salah satu mitra Wonderland yang lumayan panjang sejarahnya dengan Wonderland Property. Kalau kita sudah bermitra dengan banyak pihak, nah salah satunya adalah dengan grupnya Perumtas ini yang sekarang diwakili sama MM-nya Bu Veve. Jadi, Bu Veve atau Bu Vita nih? Veve aja. Oke, Bu Veve. Nah, Bu Veve ini punya tim namanya Tim Glory. Nah, Tim Glory ini merupakan tim yang memang salah satu tim yang dipertanggungkan di grupnya Perumtas ya dari segi penjualan ataupun di sampai ke realisasi KPR sama unit rumah ya. Nah, banyak hal yang mungkin kita bahas kali ini mulai dari, mungkin dari kenapa Bu Vita menamakan timnya Tim Glory dan sebagainya sampai ke unit in stock yang menjadikan Perumtas ini luar biasa dari segi penjualan. Ada cerita tentang Tim Glory-nya seperti apa? Mungkin Bu Vita silahkan. Oh iya, disapa dulu nih Mas? Kak Alvi nih. Iya. Silahkan Bu Veve. Bu Vita. Iya, tentang Tim Glory. Kenapa namanya Tim Glory? Nah, Glory itu karena Tim Glory itu manajernya itu seorang cewek ya, terus pasukanya itu semua laki-laki ya, cowok. Jadi, ya, saya cantik sendiri di sini lah. Ini juga ada juga tim saya ini banyak cowoknya, semua. Kenapa Glory? Karena tadi ada cerita juga tentang Glory, kalau sampai ada yang punya burung menamai Glory menang terus. Apakah memang harus Glory jadi menang terus? Gimana? Glory-Glory Men United. Keliatannya seperti itu. Jadi, jarang kalahnya pasti menangnya. Amin, amin, amin. Membawa rezeki ya namanya. Nah, dengar-dengar nih Mas Faka, Tim Glory ini saat ini penjualan terbanyak, nomor satu nih di BSK. Apa bener Bu Veve? Iya. Alhamdulillah. Ya, itu masih biar. Luar biasa, luar biasa. Jadi, untuk teman-teman Property Finder, kalau memang sedang mencari unit, baik itu di daerah Balung Bendok, Rian, atau mungkin di daerah Sidodadi, bisa menghubungi di tim Glory ini tadi ya. Ini asuhan dari Bu Vita ya. Jadi, kalau kita bicara perum tas, ada beberapa projek yang mungkin menjadi titik sentralnya di perum tas ini banyak. Jadi, sebenarnya ada perum tas 4, 5, 6, 7, sama Permata ya. Iya. Pasuruan sama Malang Anggun. Cuma yang jadi ikonnya sekarang ini lebih ke tas 6 dan perum tas 7. Kalau perum tas 6 ada di Balung Bendok, deketnya apa ini? KLBM ya? Deket, ya, deket. Apa belakangnya? Polsek. Polsek Balung Bendok. Kalau perum tas 7 ada di daerah Monoayu, jadi extend dari perum tas 3. Kalau perum tas 3 udah lama terjual, ya, sold out ya. Sekarang extend-nya atau perpanjangannya atau proyek lanjutannya ya, perum tas 7 itu namanya. Saat ini kita di mana, Mas Maka? Kalau kita sekarang ini ada di daerah Balung Bendok pastinya ya. Iya, di perum tas 6. Perum tas 6. Yang di video sebelumnya, kita coba review tentang perum tas 7 seperti apa, dan kemudian promonya apa. Kalau sekarang nanti perum tas 6. Nah, sebelum masuk itu, kemarin kan sempat viral nih, Mas Maka ya. Oh, perum tas 7 sempat viral? Iya. Ini dari Bu Vita ya, Jangan-Jangan. Iya, luar biasa. Langsung telpon, Mas ini saya minta dibantu, Daniel sama Bu Veve. Nah, kira-kira dari viralnya kemarin nih, Bu Veve, sudah berapa nih yang closing? Kalau yang dari kemarin, itu sudah closing sekitar 70. Wusss, luar biasa. Sekarang unitnya juga tinggal sedikit, tipis. Nah, tipis ini buruannya. Kalau memang property finder, pengen perum tas 7, dan kemudian ternyata, ternyata ini tidak kebagian, masih ada di perum tas 6. Lokasinya juga lumayan bagus dari segi jangkauan, dan kemudian aksesnya strategis, dekat dengan beberapa entrance stall, dan kemudian dekat juga dari beberapa fasilitas ya. Ada fasilitas pendidikan, kemudian dari segi keamanan kita juga dekat dengan Polsek Balung Bendoh, Sidoarjo. Nol jalan, lokasinya juga. Ya, 70 unit. Itu ya, yang luar biasa dari... Berarti nama Glory ini benar-benar seorang pemenang, Mas Laka ya. Namanya juga pembawa rezeki mungkin. Rezeki anak pandel. Rezeki anak pandel. Baik, kalau kemarin kita bahas tentang perum tas 7, kalau di perum tas 6, apa aja nih, Bu Vita, promonya? Ya, kalau promonya untuk tas 6 ya, kita tetap promo free, DP, sama free biaya-biaya, dan hanya membayar uang tanda jadi aja. Berapa nih tanda jadi-nya? Tanda jadinya hanya 500 ribu, dan selama BI-nya bagus, pasti jamin asisi. Mas Laka mau nambah rumah satu lagi, Mas Laka. Ya, lo saka lah. Saya juga ngawak, 500 ribu. 500 ribu dapat rumah. Kalau yang kemarin di perum tas 7, kan 1 juta ya, Bu Vita? 1 juta DP-nya. Anu, UTC-nya. UTC-nya. Yang di sini 500. 500 ribu langsung bisa realisasi. Dengan syarat BI checking-nya bersih ya, teman-teman. Itu sih. Kalau masalah kemudian gimana, proses KPR-nya segala macam, pasti di asisi. Kalau Bu Vita, pastinya di asisi. Gitu ya? Iya. Karni dibantungan Bu Vita. Siap. Itu sih kemudian beberapa hal yang mungkin dari perum tas 6, ya. Jadi kalau kita lihat lingkungan dan fasilitasnya, jalannya lumayan lebar. Kemudian dari segi infrastruktur, lokasinya juga bagus ya. Kemudian kabelnya juga di bawah tanah, underground. Tidak banyak perumahan di Situarjo yang mempunyai fasilitas kabel underground. Paling tidak, kalau anak-anak kita main layangan sudah bebas. Tidak bakalan ke channel kabel-kabel. Tadi kita lihat di sebelah sana itu ada yang sedang pembangunan, Ibu VV ya. Ya, ya. Nah, itu apa sudah realisasi atau gimana ya? Sudah, sudah. Jadi setelah realisasi langsung dibangunkan ya? Jadi kita di sini setelah realisasi langsung otomatis bangun. Jadi kita tinggal satu blok aja ini yang belum laku. Satu blok berarti cuma sekitar 20-30 unit ya? Iya, sekitar. Nah, property finder? 30 unit-an. Bocorannya adalah tinggal satu blok. Hanya bayar 500 ribu, kemudian bisa realisasi. Setelah realisasi rumah langsung dibangun dan kurang lebih masa tunggunya cuma 6 bulan. Iya, kurang lebih. Nah, kalau teman-teman masih bingung mikirnya, jangan bingung setelah kehabisan gitu ya. Hubungin VVS. Nah, ini biasa. Hubungin nomornya Mbak Vita seperti biasa aja ya tapi ya. Tapi kalau nanti minta diandalkan Bu Vita, bisa ya Bu ya? Bisa. Oh, bisa. Banyak. Ini harus closing loh ya. Dari video kemarin karena banyak yang saya mau diandalkan sama manajernya langsung Bu Vita. Lebih enak ngomronya segala macam. Wah, itu yang menarik ya. Itu sih beberapa point view dari kemudian perum tas 6. Hal yang lain mungkin dari segi, ada apa sih sampai kita hari ini ke sini Bu? Sekarang ini ada acara apa ini? Oh, kita sekarang ada open house mulai hari ini sampai besok. Dan promonya yang masuk UTG hari ini sampai besok itu ada tambahan bonus asis sama voucher undian. Masih dikasih bonus lagi Mas Wadar. Masih ada bonus lagi. Kalau teman-teman property finder paham kalau di acara-acara property, kalau sampai ada acara open house, itu yang closing tidak sedikit. Pastinya akan banyak. Jadi kalau misalkan minat dan kemudian sudah tanda jenis nomor seribu, di acara Sabtu minggu ini akan ada promo free. AC. Dapat bonus AC sama voucher. Voucher undian. Dan voucher undiannya itu ada 2.500.000, 5.700.000, 7.500.000, sampai 10.000.000. Tidak ada yang kosong, semua ada isinya. Lumayan Mas Wadar buat beli ST Mas Wadar. Benar. Lebih tuh. Lebih. 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 Beberapa hal yang mungkin jadi kelebihan di acara pada kali ini ya di open house perum tas 6. Tapi apakah kemudian meskipun open house perum tas 6 hanya dijual perum tas 6? Tidak. Teman-teman bisa mengambil projek-projek yang lain. Ada yang perum tas 7 ataupun perum tas 4. Iya. Perum tas 5 juga ada ya? Perum tas 5 ada, lokasinya di Perambun. Tidak jauh dari sini juga, di daerah Perambun ya teman-teman. Itu beberapa hal yang mungkin menjadi poin pembicara pada kali ini. Mungkin Kak Alvi bisa menambahkan. Yang pasti kalau memang sedang cari rumah nih Mas Oka ya sudah langsung hubungi Bu Fefe aja. Karena memang secara penawaran kan 500 ribu ya. Terus tanpa DP. Itu kan kalau saya sih bisa cari-cari di properti di Sidorjo itu paling nggak biasanya itu 5 juta, 10 juta ya kan. Kalau ini cukup 500 ribu, sudah dapat rumah. Ya sudah, itu nggak apa lagi. Apalagi tinggal 30 unit nih ya kan. Iya. Nah, yang pasti bisa langsung di-order sama manajer marketing, the best manajer marketing nih ya kan. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman beli, kalau ketemu marketing yang ngepal-ngepal kalian-ngehal, hati-hati. Tidak sedikit banyak user itu yang kemudian dalam tenang gue tim menjadi blunder ketika membeli rumah. Karena memang marketingnya memilih kurang tepat. Oknum marketing ya Mas Bagaya. Yang namanya tim Glory dibawa asuan Bu Vita. Timnya luar biasa. Kalau mulai dari segi pemberkasan, kemudian mulai dari administrasi segala macem, semua beres kalau sama tim Glory. Sampai di titik yang di bulan-bulan ini, dan tim Glory ini sudah menjadi the best seller di perumahan grup Peruntas. Ada berapa grup sellernya? Berapa Bu Vita? Total grup yang menjual di Peruntas ini. Di Peruntas? Timnya? Ya. Ya ada 15-an. Ada 15-an. Dari 15 grup ini tadi, tim Glory menjadi salah satu yang terbaik. Makanya jangan salah pilih marketing, jangan salah pilih unit rumah. Kalau pilih rumah, di Peruntas. Dan kalau pilih tim yang menjadikan penjualannya memudahkan Anda dan memilih penjualan, cari tim Glory. Di bawah asuan Bu Vita. Pasti luar biasa. Bu Vita atau Bu VV. Karena nama viralnya kan Bu VV kemarin. Ya. Di titik pasti ketemu nih. Bu VV itu biasa. Ya. Ya. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang bagaimana cara PR-nya. Dan kemudian cuma bayar 500 ribu ya tadi ya. Nah, sekarang kita ada di lokasi memang yang menunjukkan fasilitas dari Peruntas 6. Kita ada taman. Ada beberapa taman bermain buat anak. Kemudian lahan hijaunya juga luar biasa. Kalau misalkan mau nongkrong pas pagi atau suri hari. Kan kalau sekarang lagi musim yang namanya anak senjaan. Nah, nongkrongnya di sini teman-teman. Jadi, Productive Endor bisa nongkrong di area hijau. Atau misalkan mau ngajak putra-putrinya bermain. Sangat cocok sekali untuk keluarga muda. Kalau di perumahan yang lain, untuk fasilitas apakah sama seperti ini Bu Vita? Sama semua. Peruntas 7 kemudian di puluh. Sama. Ada tempat bermainnya, taman-taman juga ada. Oke. Nah, kalau kemarin kita sempat di perumahan 7. Mungkin yang belum pernah jalan ke perumahan 4 atau perumahan 5 sama. Ada playground buat anak-anak. Kemudian juga ada lahan hijau. Lahan hijau seperti ini. Nah, kalau tadi sudah diinformasikan hanya bayar UTJ 500 ribu. Langsung bisa real. Nah, kalau fasilitas dari developer yang lain, Bu Vita seperti apa? Sama semua juga hanya bayar UTJ saja. Cuma setiap proyek itu UTJ-nya besarannya beda-beda. Jadi, ada yang kalau secara apa, fasumnya juga sama juga. Ada tempat bermainnya, ada taman-tamannya hijau-hijau juga sama semua. Oke, adalah hijau, ada teman bermain. Nah, menyambil yang tadi pembicaraan, karena di perumitas itu katanya spesialis nih. Spesialis perumahan dengan menjual proses yang tidak ribet. Yang pertama, yang kedua, katanya ahlinya perumahannya ngasih subsidi buat para pembelinya. Itu subsidi yang gimana, Bu Vita? Jadi, gini, kita ada subsidi, promo tambahan subsidi di angsuran. Jadi, angsuran kita itu ada subsidi selama satu tahun. Wah, luar biasa ini. Jadi, kalau di perumahan lain, property finder, beli rumah, harus ngangsung sendiri. Kalau di grupnya perumitas ini, atau PSG Group, persatu success group ini, akan ada yang namanya subsidi angsuran. Jadi, mikirin angsurnya tidak dibikir sendiri. Bisa dibikir dengan developer. Gitu ya, dibantuin developer untuk subsidi angsurannya. Jadi, kita sampaikan ada taman bermain, kemudian ada playground. Kita juga ada yang namanya, kita pas di belakang dari kantor Polsek, ya, kantor Polsek Balung Bendol. Nah, selain itu, gate-nya juga menarik, teman-teman. Gate-nya ini, bentuknya bagus dengan ditunjang dengan security 24 jam. Iya. Jadi, nggak akan berhenti untuk security-nya. Keamanan 24 jam. Nah, itu yang luar biasa di perumitas. Jadi, tidak hanya beli unit rumah, tapi beli kawasan. Kalau kemudian property finder cuma beli rumah, sayang kalau misalkan hanya beli rumah saja tanpa ada kawasan. Di sini kawasan sudah terbentuk, kemudian lahan juga sudah banyak yang terbentuk. Itu sih untuk beberapa fasilitas yang ada di perumitas 6. Bu Vita, silakan menambahkan, mungkin selain playground ini, mungkin jalannya gimana nih jalannya? Jadi, kita juga ada fasilitas underground juga. Jadi, tidak ada di atas listrik-listrik, semua ditanam di bawah. Nah, kalau tadi kita singgung, misalkan punya putra-putri. Underground semua. Layangan, aman nih. Sudah karena sudah tidak ada kabel yang melintas dan aman untuk anak-anak ya. Yang pasti ramah lingkungan itu yang luar biasa dicari. Kalau cuma beli rumah dan kemudian kawasnya tidak terbentuk, sayang untuk property finder, beli rumah. Ini yang ditawarkan oleh grup perumitas yaitu ada yang kawasan. Nah, selain kemudian itu sedang dibangun juga, itu untuk karya apa itu Bu Vita? Itu, itu anu apa, pembuangan tempat sampah. Oh, jadi kalau di perumahan-perumahan yang lain biasanya tidak menyediakan pembuangan sampah dan biasanya sering bikin bentrok antara warga. Nah, kalau di sini sudah disiapkan untuk area penampungan sementara untuk sampah. Sehingga nanti dari pihak kebersihan bisa mengumpulkan di situ sementara kemudian dibawa. Ini yang terkadang tidak dibikirkan beberapa perumahan yang lain yaitu area untuk penampungan sampah sementara. Nah, kemudian yang lain untuk tempat ibadah, saran ibadah seperti apa Bu Vita? Nah, itu ada nanti lokasinya di belakang, Pak. Di sisi barat berarti ya? Iya, itu nanti kita siapkan lokasi ya seperti Fasum nanti untuk masjid itu, Musola itu biasanya sudah disiapkan dari developer. Jadi lokasinya disiapkan untuk, apa itu, lahannya lebih besar lagi Fasumnya gitu. Ya, di beberapa developer menyediakan untuk area tempat ibadah segala macam. Cuma kita di Perumitas Group ini menyediakan lahan terbuka hijau atau lahan untuk fasilitas. Pemfungsi seperti apa, dibangun Musola atau seperti apa, biasanya kesepakatan dari warga untuk dibangun warga sendiri. Yang pastinya dari pihak developer sudah memberikan area untuk pembangunan fasilitas tersebut. Cuma untuk pembangunan seperti apa, itu akan menjadi hal yang perlu disepakati oleh warga yang sudah menempat di sini. Itu beberapa review kita tentang fasilitas, kemudian infrastruktur yang ada di grup Perumitas, khususnya di Perumitas 6 ini. Jangan lupa seperti biasa, kalau mau tanya-tanya, mau beli, segala macam bisa dibantu Bu Vita di nomor di bawah. Mau komen boleh, mau di like boleh, di share, tambah senang lagi kita. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.